Merangkak naiknya harga sayuran saat ini, membuat sebagian warga lebih memilih membeli sayuran langsung ke petani, sehingga membuat ladang petani sayur di desa Talangbuluh kini ramai didatangi pembeli. Sayuran yang mahal di pasar saat ini, membuat warga lebih memilih untuk langsung membeli di kebunnya. Selain lebih segar, harganya juga jauh dari pasaran. Menurut Solehah, pembeli sayur di kebun petani di desa Talangbuluh kecamatan Talangkelapa Banyuasin mengatakan, jika dirinya lebih memilih untuk membeli langsung sayuran di kebun, ketimbang di warung ataupun pasar karena kualitasnya lebih baik. Pembeli di kebun langsung? Alasannya ke manginya itu segar, lebih segar kalau di pasar kan hitam-hitam, sudah. Sudah nginep bahas sokan itu. Di sini harganya? Harganya lebih murah misalnya kalau di kebun. Ini kan misalnya dibagi dua, kalau di pasar Rp3.000, kalau di sini ini paling-paling Rp3.000 segini. Banyak, bu, eh. Banyak, ya. Kita usaha, ya. Untuk celele. Untuk celele. Sementara itu, petani sayur Sri Ati mengaku, kondisi sayur yang mahal di pasar belum dirasakan petani, karena harga yang diambil tengkulak ke mereka masih sama seperti harga normal. Meski harga sayuran naik, namun petani tidak merasakan kenaikan. Diakui Sri jika harga bibit telah mengalami kenaikan yang terbilang drastis, yang membuat petani merasa tak sanggup untuk membeli bibit di toko bibit. Nah, ini makin banyak ada warga yang sudah mulai beli langsung ke petani, Pak? Aduh. Aduh, yang kadang sore-sore itu kan datang beli, ya. Kadang-kadang tiga kebet, lima kebet buat nyayur dewek. Kan alasannya itu kan di kalangan itu agak layu-layu, gitu, Pak. Oh, gitu, Pak, ya. Jadi selain lebih seger, harga lebih murah di pasar? Iya, lebih kejangkau lah istilahnya. Oke. Sulaiman, Pal TV Sulaiman, Pal TV Sulaiman, Pal TV